selamat menikmati 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 Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama Agar bisa mencari makan bersama-sama Nah dongeng tersebut menceritakan ular dan tikus Ular dan tikus adalah binatang Jadi dongeng yang menceritakan binatang itu disebut fabel Jadi anak-anak fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang Masuk materi yang kedua yaitu mengenal pecahan Perhatikan gambar berikut Gambar donat yang paling atas ada satu donat utuh Kemudian dibagi dua sama besar Masing-masing bagian yang sudah dipotong itu disebut setengah Dan bagian lainnya juga disebut setengah karena sama besar Perhatikan gambar donat yang kedua Donatnya awal mula utuh kemudian dipotong menjadi dua juga Tetapi besar potongannya tidak sama Jadi masing-masing potongan itu bukan setengah Karena yang satu besar dan yang satu kecil Tidak sama besar maka masing-masing potongan bukanlah setengah Perhatikan gambar donat yang ketiga Awal mula donatnya utuh Kemudian dibagi dua bagian donat sama besar Jadi masing-masing bagian donat dari dua bagian donat dikatakan setengah Simbol ini dibaca setengah Simbol ini Satu per dua ini dibaca setengah Atau satu per dua Ingat anak-anak syarat sebuah benda dikatakan setengah Atau syarat dari pecahan setengah adalah Jika satu benda dibagi dua Sama besar Harus sama besar Selanjutnya kita berlatih ya Perhatikan soal berikut Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar Perhatikan gambarnya Setiap potong kertas adalah berapa bagian Nah karena kertasnya dipotong menjadi dua bagian sama besar Maka setiap potongan kertas ini adalah setengah bagian Simbolnya satu per dua Perhatikan contoh soal yang kedua Siti memiliki kue donat Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa bagian sama besar Perhatikan gambarnya di layar Nah donat itu dibagi menjadi berapa? Ya dibagi menjadi dua bagian sama besar Nah apakah kalian paham? Mudah ya anak-anak untuk pecahan setengah ini? Kita lanjut yang ketiga yaitu Kuat, lemah, bunyi Pola ketukan birama Satu, dua, satu, dua, satu, dua Dimana angka satu disimbolkan dengan huruf K Dan angka dua disimbolkan dengan huruf L Dimana K adalah bunyi kuat dan L adalah bunyi lemah Lalu bunyi kuat itu contohnya yang seperti apa? Nah contohnya pukulan meja atau ketukan meja berbunyi duk Kalau bunyi lemah contohnya adalah tepuk tangan Bunyinya prok Contoh bunyi kuat lainnya itu misal kentongan Bunyinya tong Dan contoh bunyi lemah berikutnya Ada ketukan dua stik kayu Berbunyi tek Nah sekarang jika kita bandingkan bunyi satu dan bunyi dua Maka bunyi satu lebih kuat dari bunyi dua Inilah yang disebut dengan kuat dan lemah bunyi Nah kita masuk pada kesimpulan pembelajaran Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang Yang kedua Pecahan setengah ditulis simbolnya satu per dua Dibaca satu per dua Materi yang ketiga Pola ketukan birama ada dua Yaitu bunyi kuat dan lemah Untuk contoh bunyi kuat Contohnya kentongan dan ketukan meja Lalu contoh untuk bunyi lemah Adalah tepuk tangan dan ketukan dua stik kayu Nah kita masuk di evaluasi Tema 7 September 1 Pembelajaran 1 hari Selasa 9 Maret 2021 Jangan lupa ditulis soal dan jawabannya di buku kalian Soal yang pertama Dongeng yang menceritakan binatang disebut Dua Pecahan setengah ditulis Tuliskan simbolnya ya Nomor tiga Contoh benda yang memiliki bunyi kuat yang ada di sekitar kita Contohnya apa Nah sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Jangan lupa Solat lima waktunya tetap harus lengkap Murojaah dan hafalannya tetap harus dilaksanakan di rumah Selalu membantu orang tua dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillah yurabbil alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh